Oke teman-teman, Assalamualaikum Di video ini saya akan share cara membuat bingkai Untuk tuibon nisa ini ya Tuibon nais ini Oke kita mulai aja, yuk Intro Intro Oke yang pertama Disini teman-teman Ini adalah contoh bingkai yang sudah saya buat ya Oke cara membuatnya ini gampang banget Teman-teman cukup buka kanva.com Nah di kanva ini Bisa teman-teman masuk ke Websitenya di kanva.com ya Atau bisa di install di playstore Bisa menggunakan handphone atau di appstore ya Ini contoh Desain-desain yang Saya buat sebelumnya Oke Dan disini Di menu home Teman-teman bisa melihat ya Kita bisa membuat postingan dari instagram Atau presentasi ya Atau membuat logo dan sebagainya Ini keren banget kanva ini Dan sekarang saya akan Share cara membuat bingkai Di Tuibon nais ini Oke Caranya Disini teman-teman pilih yang instagram post aja Nah Lalu Nah disini Ya teman-teman pilih template yang sekiranya Akan teman-teman gunakan ya Misalkan Kita pakai yang ini aja deh Yang sudah ada Gambar fotonya nih ya Misalkan yang ini Oke Jadi kita akan membuang kotak ini Ya Jadi kita akan buang Disini teman-teman tinggal di edit aja Ya Si fotonya Atau misalkan kalau disini Kalau Mau saya contohkan secara langsung Ya Teman-teman upload dulu fotonya Ini adalah contoh foto yang sudah pernah saya upload ya Jadi Tinggal di klik aja disininya Oke Ini Tinggal disesuaikan saja dengan Ukurannya Terus Klik kanan Send to back Nah Ada di belakangnya kan Tuh ya Oke Terus Yang ini Ini kita akan jadikan Tempat foto kita Ataupun yang ini Bebas ya Disini saya contohkan Saya mau pakai yang ini aja Yang warna putih Kita akan jadikan ini tempat Foto nantinya Tapi disini saran saya Kita akan gunakan Kotak Kotaknya Rectanglenya Disini Kita cari yang Agak beda Nah ini dia misalnya Jadi ada bingkainya Di luarnya Kalau yang ini kan Yang putih ini kan Gak ada ya Jadi yang ini aja Kita pakai yang ini aja Terus Sini kita hapus ya Hapus Jadi warnanya kita Jadi warna putih Misalkan Nah seperti ini Jika sudah seperti ini Teman-teman silahkan download Setelah di download Download aja Seperti ini ya Continue editing Ini close aja Terus kita buka Tweet bonus kita Ini ya Tentunya Kalau kita mau membuat campaign Disini kita klik buat campaign Kita beli judul disini Sekarang disini contoh ya Judulnya Judulnya disini bebas Teman-teman Misalnya saya Contohkan aja Seperti ini Contoh Terus kita upload Ya Kita upload Yang tadi kita buat Nah ini dia kan Yang ini ya Kita ambil Nah disini Ada peringatan Transparansi Tidak terdeteksi Gimana caranya Caranya tentu gambar Yang tadi kita edit dulu Ya Disini teman-teman Saya sarankan Membuka Adobe Photoshop Ya Kalau teman-teman Tidak bisa Photoshop pun Tidak apa-apa Karena Ini gampang banget Ya Sekalipun Untuk teman-teman Yang pemula Ini saya jamin Gampang banget Dan saya sarankan Menggunakan Adobe Photoshop Yang ringan saja Disini saya contohkan Adobe Photoshop CS3 Karena dia ringan ya Buat teman-teman Yang gak punya aplikasi Nanti saya kasih di Link Dia portable Tidak usah di install Lama-lama Cuman 100MB Ukurannya Oke Setelah Photoshopnya Terbuka seperti ini Kita ambil gambar Yang tadi kita buat Kita open dulu File open Oke Terus tadi saya simpan Di Folder download Nah ini dia Download Nah ini yang sudah Kita buat barusan Ini kita buka saja Oke Lalu teman-teman Disini Ini hapus Langsung teman-teman Disini pilih Quick selection tool Disini klik kanan dulu Terus pilih Diklik sekali aja Klik quick selection tool Atau magic one tool Juga boleh ya Klik Sini klik Tengah sini Nah setelah itu Teman-teman Tekan delete Di keyboard Nah Sudah beres ya Selesai Teman-teman Lalu tekan CTRL Dan huruf D CTRL Nah beres deh Maka bingka ini Bisa kita gunakan Oke Setelah itu kita simpan Calon simpannya Klik file Save us Kita simpan di desktop aja Biar gampang Saya kasih nama disini Contoh Oke PNG ya Teman-teman yang PNG Wajib PNG Klik save Oke Ini non aja Interlace nya Oke Beres ya Kita Minimize lagi Oke Ini dia Hasilnya ya Teman-teman Contoh Kita upload sekarang Kita buka lagi Twibonize nya lagi Nah disini Kita ganti Framenya Ganti frame Oke Tadi ada di desktop ya Di desktop Namanya contoh Nah ini dia Contoh Nah double klik aja Tuh Dia bisa langsung dipakai ya Disini saya langsung Mulai campaign Diunggah Oke Berhasil Dan Tinggal Dipakai Tinggal digunakan Mana tadi dia Nah ini dia Yang paling atas ya Kita bisa Selain URL Kita tinggal paste Ke Whatsapp mungkin Ke teman-teman kita Silahkan Nah disini sudah siap pakai Tuh Oke Tinggal tambahkan foto kita Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video Menurut lanjutnya Like and subscribe Jika bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax selamat menikmati